Jadi untuk pembangunan atau revitalisasi tembok dan pojok peteng ini bertahap ya teman-teman dimulai pada tahun 2020 di pojok peteng Lorwetan itu dimulai Terus sekitar tahun 2021 ini pekerjaan tembok yang sebelah sini dan yang agak putih itu ya putih memanjang ke sana warnanya kan beda ini Ini mulai akhir tahun 2022 ini sudah jadi teman-teman Jadi pekerjaan ini bertahap dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Salam sehat teman-teman Salam sehat selalu ya Jumpa kembali bersama saya masih sikit Jalan-jalan wisata kuliner review seputar kota Yogyakarta Untuk kali ini saya ingin mengunjungi Benteng Balu Werti Khususnya nanti di pojok peteng Lorwetan dan Pelengkung Wijilan Karena untuk saat ini tembok yang dari Pelengkung Wijilan sampai ke timur ke pojok peteng Lorwetan ini sudah tersambung Yang dikerjakan pada pertengahan tahun ini dan akhir tahun ini sudah jadi ya teman-teman ya Ini saya mengunjungi pada bulan November 2022 ini sudah jadi putih bersih dan masih ada pekerjaan finishing Benteng Balu Werti ini adalah benteng yang mengelilingi tembok keraton ya teman-teman Atau yang mengelilingi komplek keraton Yogyakarta Oke teman-teman kita langsung saja menuju ke Pelengkung Wijilan Lokasinya berada di sebelah timur alun-alun utara Yogyakarta ini Nah kita sudah sampai ke Pelengkung Wijilan atau Pelengkung Tarunosuro Oke teman-teman kita sekarang sudah berada di Pelengkung Wijilan atau Pelengkung Tarunosuro ini Yang berada di Jalan Wijilan atau di Simpang 3 Jalan Ibu Ruswa yang akan menuju ke alun-alun utara Kita lihat ya teman-teman di sisi timur Pelengkung Wijilan ini Membujur tembok putih ini menuju ke pojok peteng Lorwetan ini sudah tersambung Tadi sudah dari sisi luar sudah terlihat ya Terus ini masih ada pekerjaan pengecatan dan merapikan Oke teman-teman jadi sekarang saya berada di proyek atau pembangunan revitalisasi dari pojok peteng dan tembok peraton ini Yang berada di Jalan Kenean ya teman-teman yang berada di Jalan Peteng ini Kalau yang di luar sana itu Jalan Ibu Ruswa Dan di depan sini adalah pojok peteng Lorwetan yang sudah direvitalisasi pada tahun 2020 Dan sebagian tembok ini sekarang sudah jadi ya Sebagian lagi sudah jadi lagi sampai di Pelengkung Wijilan atau Pelengkung Tarunosuro Jadi tembok ini dikembalikan kewujud semulanya setelah 200 tahun hilang ya Terutama yang berada di pojok peteng Lorwetan ini karena pernah meledak sewaktu terjadi geger Seperti pada tahun 1812 Oke seperti ini teman-teman di akhir tahun 2022 ini Tembok ini sudah punya pun sampai Pelengkung Wijilan Oke kita simak dan review video selengkapnya Langsung saja kita melewati lorong di Pelengkung Wijilan ini Lantas kita langsung pilok kiri Di sebelah Pelengkung ini masih ada pekerjaan untuk merapikan dan pembuatan taman ini ya teman-teman Dan ini saya sekarang berada di Kampung Mangun Negaran Seperti yang kalian lihat ini Di sebelah sisi timur ini adalah tembok benteng keraton yang baru Dulu pernah ada ya teman-teman Tapi seiring waktu seiring zaman temboknya ini sudah tidak ada dan berganti dengan pemukiman penduduk Untuk yang sebelah kiri yang sekarang menjadi tembok ini sudah direlokasi ya Yang rumah-rumah penduduk yang ada di sini Oke teman-teman kita menyusuri ke arah timur ini Tembok ini kelihatan gagah banget ya teman-teman ya Kita bisa membayangkan 200 tahun yang lalu betapa eloknya dan megahnya keraton Yogyakarta ini Yang memiliki dan struktur tembok yang sudah bagus banget ya Dan di atas tembok ini ada semacam jalan ya Kurang lebih lebarnya 1 sampai 1,5 meter Itu bisa dilalui orang lewat ya Oke Dan di pojokan ini adalah pojok beteng Lorwetan Oke kita melewati jalan Mangun Negaran Wetan Dan ini kita sudah berbelok ke arah selatan Kalau lurus selatan ini nanti akan menjumpai pojok beteng Wetan yang berada di jalan Parang Tritis Tembok yang berada di sisi timur ini Tembok yang berada di jalan Mangun Negaran Wetan ini Hanya sampai di sebelah sini saja teman-teman Dan di depan ini masih terlihat rumah-rumah ya Rumah-rumah ini berdiri di atas tanah yang dulunya adalah benteng Saya tidak tahu nanti kapan akan dikerjakan lagi Oke kita lihat struktur dari benteng yang baru ini teman-teman Di atas itu terlihat ya ada semacam lebar Jalan itu 1,5 meteran yang ada di atas benteng ini Dan ini tembok baru ya teman-teman ya Bukan lama Kalau yang sebelah kiri ini adalah tembok lama Sebelah kanan ini adalah tembok baru Tebal banget ya bentengnya ya Ketebalannya Dan di depan ini adalah Sisi luar dari tembok yang ada di sisi timur Atau di sebelah selatan Pojok benteng Lor Wetan Nah di samping kanan ini adalah Toko-toko yang ada di depan itu teman-teman Nah itu Rencananya juga mungkin akan direlokasi juga Untuk menampakkan dari sisi bentengnya ini Kita kembali ke dalam lagi Kita menyusuri di dalam ya teman-teman Suasana ini banyak yang berkomentar ya Kemarin wah suasananya semakin kelihatan gagah Dan luar biasa sekali ya Benteng keraton Yogyakarta ini Ini adalah visual dari Pojok benteng Lor Wetan Untuk saat ini ya Ini dilarang menaiki atau masuk Tanpa izin dari pihak yang berwenang Jadi ini masih benar-benar steril ya teman-teman ya Dari masih sepi Karena ya takutnya nanti disalahgunakan Dalam artian seperti ini Banyak kegiatan yang Tidak diinginkan Seperti vandalisme Maupun hal-hal yang Mungkin pada Pada menaiki di atap-atap itu ya Terus yang istilahnya kurang sopan lah Karena kemarin gara-gara ditutup itu ya Banyak pengunjung yang Kelewatan seperti ini Oke teman-teman Ini nanti rencana juga akan dibuat taman Mungkin ya Di pinggir-pinggir jalan ini Di bawah bentengnya Seperti ini teman-teman Suasana yang ada di jalan kenean Ini kalau kesana itu Ke arah pelengkung wijilan Jadi untuk Pembangunan atau revitalisasi tembok Dan pojok peteng ini bertahap ya teman-teman Dimulai pada tahun 2020 Di pojok peteng Lorwetan itu dimulai Terus sekitar tahun 2021 Ini pekerjaan tembok yang sebelah sini Dan yang Agak putih itu ya Putih memanjang ke sana Warnanya kan beda ini Ini mulai akhir tahun 2022 Ini sudah jadi teman-teman Jadi pekerjaan ini Bertahap dilakukan Kita susuri ke arah barat Menuju ke pelengkung wijilan Atau pelengkung tarunosuro Di pelengkung tarunosuro ini Atau dilakukan Pekerjaan ini Tinggal merapikan saja Untuk finishing Pengejatan Dan ini tadi ya teman-teman ya Memang kita tidak boleh Naik ke atas Kalau tidak mempunyai Kepentingan khusus ya Bahkan tadi Tanya para pekerja di sini Tidak boleh ya Orang luar itu naik ya Itu ada pesan Tidak boleh naik Pelengkung tarunosuro Atau yang lebih dikenal Dengan pelengkung wijilan Pelengkung tarunosuro ini Penamaannya Sesuai dengan Tempatnya dulu ya teman-teman ya Karena para prajurit Yang menjaga pelengkung tarunosuro ini Adalah para pemuda yang gagah berani Dan pelengkung wijilan ini Atau pelengkung tarunosuro Ini Menjadi pintu gerbang sentra Oleh-oleh ya Kuliner Kas Jogja Yaitu Gudeg Ya yang tepat di belakang saya Ini adalah Sentra Gudeg Oke dari pelengkung wijilan ini Coba kita Menyusuri Arah Ketimur Ini di jalan Ibu Ruswo Di belakang Toko-toko sebelah kanan ini Adalah Benteng yang Sudah jadi itu tadi ya teman-teman ya Tembok yang sudah jadi Yang warna putih memanjang itu tadi Dan saya juga enggak tahu Apakah di depan Tembok ini Nanti juga Kedepannya Akan direlokasi Atau tidak Saya juga belum mendapatkan Informasi Karena kalau melihat Dari sejarah Atau dari benteng keraton ini Di depan benteng ini dulu Ada semacam Parit Atau Jagang Bahkan di depan Pintu pelengkung itu Itu Ada paritnya ya Jadi kalau masuk itu Harus melewati Jembatan Oke teman-teman Ini adalah visual dari Pojok beteng Lorwetan Dari Pertigaan Gondomanan ini teman-teman Nampak gagah ya Sama seperti Pojok beteng Yang ada di barat Yang ada di timur Ini Bentuknya sama Dan setiap sudutnya Ini memiliki Ini ya Semacam Kayak Bastion Atau tempat untuk Sembunyi Dan ada lubang-lubang kecil itu Untuk Mengintip Musuh ya teman-teman ya Dan Pojok beteng Lorwetan ini Pernah Diserang ya teman-teman Dan ini Meledak Dan hancur Saat terjadi Geger sepay Pada tahun 1812 Oke teman-teman Seperti ini Perjalanan Sore kita Di Yogyakarta Sampai jumpa kembali Nanti di tayangan berikutnya Terima kasih Sudah menyaksikan Salam sehat selalu Salam istimewa Dari Kota Yogyakarta Sampai jumpa 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 Sampai jumpa